Mas Hendry, bagaimana Anda membaca talak tiga yang dipaksa oleh Presiden Jokowi ini terhadap PDI Perjuangan atau kira-kira untuk kepentingan transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, Mas Hensat? Ya, itu jelas kepentingan Pak Jokowi ya. Jadi terlihat betul tadi Mas Wintur sudah membacakan semuanya tuh. Jadi kalau saya dari semua risafel yang terjadi hari ini itu saya lebih menarik menyikapi Menpungham itu. Karena kan desa sisusnya yang pertama Pak Jokowi marah karena Yasona Lawli mengisahkan kepengurusan DPP-PDI Perjuangan yang baru ya yang diisi oleh para striker. Seperti Aho, terus kemudian ada Adiana Pitufulu, ada Darius Sitorus gitu. Makanya nampaknya Pak Jokowi kecewa sekali karena striker-striker itu disahkan oleh Pak Yasona Lawli. Dan kemudian kalau kita perhatikan, hampir semua partai politik itu memajukan jadwal munasnya, rakernya, tamarnya itu ke sebelum pilkada. Sebuah hal yang menurut saya menarik juga diperhatikan karena apapun itu kan para ketua melegalkan calon-calon yang akan berlagak di pilkada. Nampaknya Pak Jokowi ingin betul mengontrol itu melalui Menpungham seperti yang kita tahu SIM atau surat izin mengemudi ya. Para farpol ini dalam berkontestasi itu yang bisa mengesahkan kepengurusan adalah Menpungham. Maka memang menjadi sangat strategis sekali peran Menpungham hari ini. Dan yang menarik juga adalah tidak terbuktinya desas-desus Siti Nurmpailu Bakar diganti ya. Nah itu juga hal yang menarik mungkin merupakan kompensasi dari... Merapatnya Nasdem ya? Nah, merapatnya Nasdem dan pembatalan Nasdem menggosokkan. Tapi siapa yang bisa kasih jaminan Mas Hen bahwa dalam waktu 40 hari ke depan tidak akan ada risafel? Oh nggak ada, nggak ada. Kalau kemudian Pak Jokowi batuk pengen risafel, kalau risafel boleh-boleh aja deh. Kan kepentingannya kan kepentingan dia ya. Jadi dipersilahkan aja maunya apa gitu. Mas Hen, kalau dari perspektif transisi kekuasaan Anda melihatnya ini hal yang wajar dong ya. Artinya kepentingan Presiden Jokowi sekarang dan The Next President Pak Prabowo. Artinya kan hampir banyak posisi-posisi menteri yang di risafel sekarang itu nanti tidak akan berubah kemudian di kabinet berikutnya di era Pak Prabowo, begitu? Iya, karena nampaknya Pak Jokowi mempersiapkan transisi untuk dirinya ya. Termasuk dengan apa yang terjadi di Partai Golkar atau mungkin juga partai-partai yang lain. Jadi memang beliau mempersiapkan sekali supaya minimal masih memiliki kekuatan pasca tidak lagi menjadi Presiden. Tapi apapun yang memang, maksud saya yang sah menurut undang-undang termasuk risafel-risafel itu ya boleh-boleh saja. Dan tujuannya bebas gitu termasuk tujuan pribadi Pak Jokowi. Karena intinya kan menteri-menteri itu membantu ya. Jadi kalau Pak Jokowi mau ganti ya ganti aja. Itu menarik sih. Tapi kalau menurut saya memang dari tiga penggantian hari ini ya memang semuanya demi kepentingan Presiden. Dan biasa-biasa aja sih menurut saya. Oke.